DPR RI akan segera membahas keputusan pemerintah terkait penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Komisi Teknis, yakni Komisi 9 DPR RI, akan segera memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan tentang sistem KRIS tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan perlu dibahas secara mendalam oleh Komisi 9 bersama Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan. Ia menambahkan, hal ini bertujuan untuk memperjelas fasilitas kesehatan dengan sistem KRIS demi kepentingan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Yang BPJS yang satu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 lagi sekarang. Ya, jadi BPJS yang KRIS, itu juga kita akan bahas di masa sidang ini, di komisi terkait. Nah, mungkin nanti Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 9, akan mengundang BPJS untuk kemudian meminta penjelasan tentang KRIS itu bagaimana. Dan lebih lanjutnya nanti kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan DPR untuk kemudian kita ambil langkah-langkah yang sesuai dengan hasil komputasi tersebut. Lebih lanjut, Dasko menegaskan, setelah Komisi 9 DPR RI mendapatkan keterangan dari pihak BPJS Kesehatan, tentunya akan ada koordinasi dan pelaporan kepada pimpinan DPR RI untuk kemudian disampaikan kepada publik terkait sistem pelayanan KRIS. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.